Golok maut jelit sebelas. Pemilik golok maut agaknya juga sudah mulai gusar, sepasang matanya memancarkan sinar aneh, berkata dengan suara keras. Lohu sebaliknya tidak takut segala akibatnya. Benarkah Tuan tidak mau jalan bersama-sama dengan kami? Jangan kata mau atau tidak mau, Lohu memang tidak suka pergi kalian mau apa barangkali Tuan tidak dapat menuruti kehendak hati Tuan sendiri. Omong kosong. Kalau begitu terpaksa kami sekalian berlaku tidak patut terhadap Tuan. Baru selesai ucapan mereka, dengan cepat sudah melancarkan serangan pedang secara beruntun sampai tiga kali. Gerakan itu dilakukan cepat luar biasa, serangannya juga aneh. Pemilik golok maut agak terkejut, dengan gesit egoskan dirinya, menghindarkan tiga serangan gedang itu. Lalu membalas menyerang dengan tangan kosong serangan itu ia gunakan dengan kekuatan tujuh bagian, tapi sudah cukup hebat dan sangat menakutkan. Si pedang berdarah Kong Jie miringkan badannya, kaki kirinya digeser ke balakang dan pedang di tangannya diputar secara aneh sekali, hingga kekuatan serangan pemilik golok maut yang sangat dahsyat itu telah dibikin punah. Setelah itu, kembali secara cepat luar biasa ia melancarkan enam kali serangan. Pemilik golok maut yang mendapat kenyataan bahwa pemuda pelajar ini ternyata bisa memunahkan kekuatan sampai tujuh bagian, diam juga merasa terkejut sedang pedang panjang lawannya saat itu sudah melakukan serangannya secara bertuji sinar pedangnya seolah-olah meluncur dari pelbagai penjuru dan mengarah sekitar jalan darah bagian tubuhnya. Dalam gusarnya, ia putar tangannya yang cuma tinggal satu kemudian mendorong dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam sepuluh bagian penuh untuk menyambuti serangan pedang lawan. Kong Jie hanya merasakan kekuatan tenaga dalam lawan yang hebat sambaran anginnya begitu aneh, merupakan suatu kekuatan yang belum pernah ia saksikan. Pedang di tangannya sampai tidak berdaya bergerak. Dalam kagetnya, ia buru-buru lompat mundur sampai delapan kaki jauhnya. Untung ia sangat cerdik dan keburu menyingkir, kalau tidak begitu pasti ia sudah terluka badannya oleh karena serangan tersebut. Berbareng pada saat Kong Jie lompat menyingkir, dan pemilik golok maut belum menarik lagi serangannya, tiba-tiba dua kekuatan yang hebat telan menggempur kepala pemilik golok maut dari kanan dan kiri. Ternyata Locutan dan Kong San Pa telah berlaku licik dan hendak menarik keuntungan selagi pihak lawannya lemah karena harus menghadapi lawannya, dengan cepat sudah lompat melesat tinggi ke atas, seolah dua ekor burung Garuda, mereka menggempur dari kanan dan kiri. Mereka berdua merupakan ahli-ahli dalam melakukan serangan dari atas, dengan kepandainya serupa itu mereka mendapat nama di kalangan Kang O, sehingga mendapatkan gelarnya Garuda Mas Sayap Besi dan Iblis Terbang Satu saja di antara mereka sudah cukup untuk menghadapi orang kuat kelas satu dalam dunia Kang O, apapula kini berdua mereka turun tangan secara berbarengan. Dapatlah dibayangkan betapa hebatnya serangan gabungan tersebut. Nampaknya pemilik golok maut sudah tidak berdaya untuk menyingkirkan serangan tersebut, mendadak terjadi satu kegaiban titik. Tepat pada taat kedua kekuatan yang hampir menggempur kepalanya pemilik golok maut bisa bertindak dengan gesit, seolah sebatang anak panah, ia melesat tinggi ke angkasa di tengah antara kedua kekuatan itu. Sebentar lantas terdengar suara gemeruh akibat serangan kedua orang tadi yang menggempur tanah. Sedang pemilik golok maut yang melesat tinggi ke angkasa, kemudian dengan kera berjungkir balik di tengah udara, ia memutar balik tubuhnya, dengan demikian ia berbalik berada di atasnya kedua orang tadi. Ia lalu ayun tangannya yang cuma tinggal sebelah, kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat lantas mengurung kepala kedua orang tersebut. Lo Chu Tao dan Kong San Pa yang biasanya menganggap ilmu mengentengi tubuhnya sudah tidak ada tandinganku, sungguh tidak nyana kalau pemilik golok maut ini ada jauh lebih hebat ilmu mengentengi tubuhnya daripada mereka sendiri. Maka ketika serangan mereka tadi mengenakan tempat kosong, mereka lantas tahu kalau gelagat tidak baik, keduanya lantas melayang turun dengan tergesa oleh karenanya mereka jadi terhindar dari serangan pembalasan yang dilancarkan oleh pemilik golok maut. Namun demikian, tidak urung keringat dingin sudah membasahi tubuh mereka. Tubuhnya pemilik golok maut juga sudah melayang turun ke tanah. Orang-orangnya Inmo Kau yang menyaksikan pertempuran itu, semua pada kesima. Tepat pada saat tubuhnya pemilik golok maut tiba di tanah, ujung pedangnya Kong Jie sudah datang mengerang lagi. Serangannya itu bahkan ada demikian hebatnya, sekejap saja sudah melancarkan 13 kali serangan. Matanya si pemilik golok maut nampak bersinar menakutkan, ia ayun tangannya untuk menahan serangan pedang lawannya, kemudian balas menyerang 3 kali serangan itu ternyata ada demikian hebat hingga badan Kong Jie sampai terhuyung. Sebentar kemudian, sinar pedang dan sambaran angin saling menggempur, sehingga tanah dan batu di sekitar 2 tombak sampai pada berterbangan, sembari bertempur. Pemilik golok maut membentak dengan suara keras. Kong Jie, kalau kau masih tidak kenal gelagat, jangan sesalkan kalau aku si orang tua berlaku kejam dan ganas. Haha Tuan tidak usah omong besar. Hari ini kami sekalian telah mendapat perintah untuk mengundang Tuan, biar bagaimana harus berhasil membawa Tuan datang ke perkumpulan kami. Jawab Kong Jie, serangannya dilakukan semakin gencar. Pemilik golok maut ketawa dingin, matanya makin beringas setelah mendesak mundur lawannya, badannya digeser mundur sedikit, tangannya ditarik dan disodorkan lagi. Dari gerakan yang aneh itu, telah menimbulkan suatu kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya sambaran angin yang amat dasyat mendadak meluncur keluar dari tangannya. Kong Jie terkejut, dengan kekuatan tenaga sepenuhnya ia berdaya hendak menyingkirkan serangan lawannya, siapanya na pedang di tangannya sudah tidak mampu bergerak, diam-diam lantas mengeluh celaka tapi selagi hendak menarik mundur dirinya, ternyata sudah terlambat. Suara hebat telah terdengar, dibarengi suara jeritan ngeri. Pedang Kong Jie sudah terlepas dan tangannya, badannya terpental satu tombak lebih jauhnya. Darah segar menyembur keluar duri mulutnya. Kedua Tong Chu dan anak buah Imokau lainnya, yang jumlahnya kurang lebih sepuluh orang, semua meraba kaget. Mereka lantas pada menghunus senjata masing-masing, dengan berbareng menyerbu pemilik golok maut. Pemilik golok maut kembali melancarkan serangan tangannya, kekuatan hebat mengulung orang-orang yang menyerbu padanya. Karena sudah timbul napsunya membunuh, maka caranya turun tangan kali ini mungkin lebih hebat daripada yang sudah. Beberapa kali suara jeritan ngeri terdengar, empat orang yang menjadi sasaran pertama badannya telah terpental terbang ke tengah udara, mulut mereka menyemburkan darah segar, kemudian badan mereka jatuh ke tempat sejauh kira tiga tombak dan lantas melayang jiwanya. Yang lainnya pada ketakutan setengah mati, maka serangannya dengan sendirinya lantas menjadi kendor. Pemilik golok maut lalu lur tangannya, dari dalam bajunya mengeluarkan senjata keramatnya. Senjata yang berkilauan sudah berada dalam genggamannya. Golok maut. Suara seruan kaget telah terdengar riuh, orang-orang itu tanpa sadar pada mundur dua tindak dengan perasaan takut yang amat sangat. Senjata aneh itu telah muncul, suatu tanda akan terjadi pembunuhan hebat dan mengerikan. Pada saat itu, hawa malam dirasakan lebih dingin. Lebih jauh sudah terdengar suara ayam berkokok. Langit di sebelah timur sudah kelihatan memancarkan cahaya kuning keemasan, menandakan hari sudah akan menjelang fajar. Tapi di jalan raya dekat rimba lebat itu akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Locutan dan Kongsanpa yang sebagai tongcu dari Inmokau, di hadapan para anak buah Inmokau, sudah tentu tidak boleh menunjukkan perasaan takut. Mereka sudah mengetahui kalau mereka tidak akan mampu menandingi, juga terpaksa harus bertindak secara dekat. Apalagi saat itu yang menjadi korban sudah ada tujuh orang banyaknya. Maka kedua-duanya lantas maju menghampiri pemilik golok maut. Pemilik golok maut terus memasang matanya yang bersinar tajam, menatap wajahnya kedua orang tersebut. Kemudian ia berkata dengan suara dingin. Kalian berdua jika masih ingin mundur dalam keadaan utuh, jawablah pertanyaan yang akan lohu sebutkan ini. Coba tuan sebutkan, jawab locutan sambil ketawa nyengir. Apa sebabnya perkumpulan kalian mengejar aku dan paksa aku mengunjungi perkumpulan kalian? Kami hanya berbuat sekedar menurut perintah. Maaf kami tidak dapat memberitahukan apa sebabnya. Benarkah kalian tak mau menjawab? Pemilik golok maut maju tiga tindak sehingga kedua pihak terpisahnya semakin dekat. Locutan wajahnya berbah. Kongsanpa mendekati locutan, ia telah bersiap sedia jika kedua pihak tidak mendapat kecocokan, lantas hendak turun tangan. Tujuh anak buah himokau yang lainnya sambil menghunus senjata masing-masing matanya ditujukan kepada ketiga orang itu suasana makin tegang. Sementara itu, Kong Jie yang tadinya jatuh, kini sudah mengambil kembali pedangnya. Ia duduk di suatu tempat tiga tombak jauhnya dari kalangan untuk mengatur pernapasannya. Kelihatannya ia telah mendapat luka yang tidak ringan. Pemilik golok maut membuka mulutnya berkata pula, kalian mau menjawab atau tidak? Matanya locutan seolah-seolah membara, ia menjawab dengan suara keras, kalau kami tidak menjawab, lalu tuan mawapa. Heh, heh. Kalian siapapun jangan harap bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup. Dengarkan kalian? Terdengar riu suaranya orang yang sedang berada dalam keadaan gusar. Kong sanpa dengan tidak banyak bicara lagi lantas mulai melancarkan serangannya. Serangan yang dilancarkan itu dari sudut yang begitu dekatnya, apalagi serangannya itu dilakukan secara tiba-tiba dengan kekuatan tenaga sepenuhnya pula, dapatlah dibayangkan sendiri betapa hebatnya. Pemilik golok maut berseru dengan suara gusar, kawanan tikus, kau berani ia tidak menyingkir dari serangan itu, bahkan mendesak maju. Ia menganggap sepi serangan kong sanpa yang menggenggam kekuatan begitu hebat. Locutan juga menggunakan kesempatan tersebut, ia sudah melancarkan serangannya yang hebat. Tetapi selagi ia keluarkan tangannya melancarkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara jeritan dan munkratnya darah segar. Ternyata kong sanpa sudah binasa dalam keadaan tidak utuh anggota badannya, dengan kepandayan dan kekuatan seorang seperti kong sanpa, ternyata juga tidak berdaya lagi buat menyingkirkan dirinya sendiri dari serangan pemilik golok maut. Ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sangat mengherankan sekali. Locutan yang sudah berpikir bahwa serangannya itu jika mengenakan dengan jitu pada sasarannya, lawannya itu sekalipun tidak binasa juga tentunya akan terluka parah, siapanya nah kenyataannya jauh berbeda daripada apa yang ada dalam dugaannya. Titik justru merupakan kebalikannya. Pemilik golok maut setelah membereskan jiwanya kong sanpa hanya dengan satu jurus serangannya, dengan tidak menoleh lagi, terhadap serangan yang dilancarkan oleh locutan yang demikian hebatnya, seolah tidak menganggap apa-apa, badannya malah digeser maju menyambuti serangan tersebut. Setelah terdengar suara benturan sangat hebat, Locutan telah terbentur oleh kekuatan tenaga dalam yang tidak terlibat yang sudah dilancarkan oleh pemilik golok maut sehingga tangannya dirasakan hampir patah. Ia burung mundur dengan terhoyung sampai tiga kaki, wajahnya memperlihatkan perasaan takut yang tidak terhingga. Sedangkan anak buahnya Inmokau yang tadinya pada memperlihatkan sikapnya yang galak kini terlihat semuanya berdiri gemetaran dengan mulut terbuka lebar. Kekuatan semacam ini mereka sesungguhnya belum pernah mendengar. Pemilik golok maut pada saat itu baru perlahan-lahan menggeser tubuhnya dan berpaling ke arah orang-orang itu lalu berkata dengan suara dingin. Aku seorang tua selamanya bertindak menurut perkataan yang sudah ku keluarkan. Apakah kalian mau mencari mati sendiri? Setelah mengucapkan perkataannya, badannya bergerak dengan cepat suara jeritan terdengar saling susul. Darah berhamburan, kaki dan tangan yang terkutung tampak berterbangan di tengah udara. Dalam tempo sekejapan mati saja jalan raya itu sudah dibanjiri oleh darah merah dan kutungan anggota badan manusia yang berserakan di sana sini. Semua orang-orangnya Inmo Kau yang tadinya datang hendak menolong kawannya telah habis binasa dalam keadaan tidak utuh anggota badannya dan berlubang dadanya. Keadaan demikian sesungguhnya sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Di dalam rimba pinggir jalanan saat itu kelihatan bersembunyi seseorang, agaknya orang ini sudah dibikin bercekat hatinya oleh sepak terjang dan perbuatan ganas atau pembunuhan yang bersifat kejam itu, sehingga diam-diam berkata pada dirinya sendiri jika dugaanku tidak salah, dan malaikat lemaut ini benar dia adanya, aku terpaksa harus turun tangan sebelum tumbuh sayapnya jikalau tidak demikian, rimba persilatan tidak akan aman. Bertepatan pada saat itu Kong Jie yang tadinya sedang berduduk untuk memulihkan kekuatannya, sudah berdiri dengan perlahan setelah memperlihatkan ketawanya yang menyeramkan, orangnya lantai bergerak dengan perlahan menghampiri pemilik golok maut. Di antara 10 orang lebih orang-orang perkumpulan Imokau, dia merupakan satu-satunya orang yang belum binasa. Pemilik golok maut sambil menenteng golok pusakanya, matanya masih kelihatan beringas mengawasi Kong Jie yang perlahan-lahan menghampiri dirinya. Terpisah kira-kira beberapa kaki jauhnya, Kong Jie menghentikan tindakan kakinya. Ia mengawasi bangkai kawannya yang berserahkan di tanah dalam keadaan tidak utuh, kemudian berkata dengan suara bengis, perbuatan Tuan sebetulnya sangat keterlaluan. Heh, heh, kau juga tidak akan terhindar dari kematian. Ha, ha, ha Tuan sesungguhnya terlalu tidak pandang mata pada aku si orang Shikong. Hari ini kalau aku tidak bisa mengundang Tuan datang ke perkumpulan kami, aku yang rendah terpaksa akan membawa pulang bangkai Tuan untuk memenuhi tugasku. Pemilik golok maut itu tertawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Kong Jie, kau sedang mengimpi di waktu tengah hari. Aku lihat kau agaknya ada sedikit sinting. Si pedang berdarah Kong Jie yang mempunyai kedudukan sebagai Tiancu bagian hukum dalam perkumpulan Imokau, sudah barang tentu bukannya sebangsa orang sembarangan. Barusan ia telah dibikin terluka oleh lawannya, itu disebabkan karena ia agak sedikit lelai, yaitu ia sudah salah menaksir kekuatan pihak lawannya. Dan sekarang, ia sudah merencanakan suatu rencana keji dalam hatinya sudah tentu pula, lain lagi keadaannya, maka ia lantas menjawab sambil ketawa dingin. Kepandaian Cuan ternyata lebih tinggi daripada kepandaiannya pemilik golok maut yang asli yang menggetarkan rimba persilatan pada beberapa bulan berselang. Tetapi perlu apa Cuan menyaruh orang lain buat melakukan keganasan itu? Pemilik golok maut agak terperanjat dibuatnya, dengan tak terasa ia bergerak mundur satu tindak. Ucapan si orang Shikong tadi membuat ia terkejut dan terheran, tetapi setelah pikirannya tenang kembali, ia lantas berkata dengan suara dingin. Orang Shikong, tidak peduli tulen atau palsu, biar bagaimana kau toh sudah ditakdirkan akan binasa dalam tanganku. Pemilik golok maut meskipun di mulutnya bicara dengan senaknya, tetapi dalam hatinya masih belum habis mengerti. Biar bagaimana ia juga tidak dapat memikirkan apa sebabnya kau cuin mo kau harus mengeluarkan perintah untuk mengejar dirinya bahkan dapat pula memastikan kalau dia adalah orang yang menyaruh sebagai pemilik golok maut. Ini benar-benar merupakan suatu keanehan mendadak Kong Jie berseru dengan suara bengis. Hari ini aku mau tahu, Siapa sebetulnya yang akan mati dan siapa yang akan hidup terus, sehabisnya berkata begitu pedang di tangannya dilonjorkan agak miring ujung pedang lurus ke depan. Mutiara merah yang menghiasi gagangnya pedang tiba-tiba kelihatan memancarkan sinar. Merah yang menyusuri gagang pedang. Sebentar saja seluruh awak pedang sudah lembah menjadi merah warnanya serta menyiarkan bau aneh. Pemilik golok maut terperanjat. Kelihatannya ini adalah ilmu Kong Jie sehingga ia mendapatkan gelarnya pedang berdarah. Sewaktu pemilik golok maut menarik nafas, bau yang sangat harum dan aneh itu telah tersedot tidak sedikit seketika itu matanya dirasakan berkunang-kunang dan kepalanya pusing. Kaki dan tangannya dirasakan lemas dengan mendadak, sehingga ia mengetahui gelagat tidak menguntungkan dirinya. Tetapi belum lagi lenyap pikirannya itu, pedang di tangannya Kong Jie sudah digerakkan dan tiba-tiba menjadi lebih panjang tiga kaki. Bau harum yang agak amis semakin tersiar luas, maka ia lantas berkata sambil ketawa cengar-cengir. Pemilik golok maut, hari ini aku suruh kau menikmati bagaimana rasanya pedang berdarahku ini. Belum habis ucapannya, dari ujung pedangku sudah menyemburkan hawa merah membara yang sangat hebat kelihayannya, hawa itu terus meluncur ke arah tubuhnya pemilik golok maut. Pemilik golok maut hatinya tergoncang hebat, dengan cepat orangnya bergerak ke samping sejauh tiga tindak. Kong Jie lantas memutar pedang di tangannya, sehingga hawa merah kelihatan berputaran sambil menyiarkan bau harum tercampur amis seolah gumpalan jaring merah mengurung diri lawannya. Pada masa yang lalu, orang-orang rimba persilatan yang bisa terlolos dari serangan pedang berdarah ini jumlahnya tidak seberapa. Pemilik golok maut dalam keadaan kagetnya mendadak mengeluarkan serangan golok maut yang sangat luar biasa. Serangannya itu dilakukan cepat laksana kilat. Tapi Kong Jie sangat cerdik. Ketika ia melihat bahwa hawa merah yang keluar dari pedangnya ternyata tidak bisa merubuhkan lawannya, diam-diam ia sudah siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Maka ketika melihat badan lawannya bergerak, ia tidak menantikan sampai lawan turun tangan sudah menarik kembali pedangnya dan lompat mundur lima kaki jauhnya, sehingga dapat terhindar dari bahaya maut. Sebetulnya pada saat itu pemilik golok maut sudah dibikin mabuk oleh hawa pedangnya Kong Jie tadi, cuma karena kekuatan tenaga dalamnya yang sangat hebat, ia masih bisa bertahan bahkan masih mampu pula melancarkan serangannya yang maha hebat. Tetapi kalau serangannya itu dibandingkan dengan keadaan biasanya, sudah dengan sendirinya jauh berkurang banyak kekuatannya. Jikalau tidak demikian, sekalipun Kong Jie sudah mengetahui dari siang, juga tidak akan terhindar dari kematian. Bagi si pemilik golok maut sendiri, setelah ia melancarkan serangannya, mabuknya dirasakan semakin hebat, sehingga sudah hampir saja orangnya roboh. Kong Jie yang melihat keadaan lawannya demikian rupa lantas ketawa bergelak-gelak. Ia menggeser maju kedua kakinya, pedang merah di tangannya kembali diputar dan melancarkan serangan sekali lagi. Kali ini serangan ini ditujukan ke arah jalan darah di depan dada lawannya. Pemilik golok maut meskipun sudah berada dalam keadaan setengah mati, tetapi kekuatan tenaganya masih tidak boleh dianggap remeh. Ia coba menenangkan pikirannya sedapat mungkin, kembali melancarkan serangannya dengan golok maut. Sereet Suaranya yang nyaring terdengar, kedua lengan bajunya Kong Jie yang lebar telah terbeset, dan terdapat lubang besar dari ujung golok di depan dadanya, sehingga Kong Jie merasa kaget dan ketakutan, ia dapat menyingkirkan diri. Tetapi pemilik golok maut karena hawa racun dari pedangnya Kong Jie tadi sudah masuk terlalu banyak, maka ia tidak mampu mempertahankan diri lagi dan lantas roboh menggeletak di tanah. Jikalau tidak karena pemilik golok maut dalam keadaan setengah mabuk. Kong Jie sekalipun tidak sampai dibikin binasa tetapi sedikitnya juga akan terluka parah, tidak mungkin ia bisa meloloskan diri dengan begitu mudah. Kong Jie setelah mundur jauh, kembali maju menghampiri pemilik golok maut setelah memperlihatkan ketawanya yang puas, ia lantas berkata, Aku si pedang berdarah juga harus bertindak seperti apa yang telah aku katakan. Aku akan bawa pulang saja bangkaimu, tentunya lebih aman. Sehabis berkata, ia menggerakkan ujung pedangnya, kembali hendak menyerang. Pada saat yang sangat membahayakan jiwanya pemilik golok maut, tangan Kong Jie yang memegang pedang dirasakan seperti terpagut oleh semacam binatang yang begitu sakit terasanya, dan kekuatannya lantas silang lenyap sama sekali dan pedangnya juga hampir saja terlepas dari tangannya. Ketika ia memeriksa dengan seksama, di pergelangan tangannya telah tertancap sebatang duri pohon cemara yang menancap di dagingnya kira-kira setengah dim. Pada saat itu sudah terang tanah. Kong Jie coba melihat keadaan di sekitarnya, tetapi lah tidak dapat melihat bayangan seorang pun juga. Ia coba memikir-mikir, orang yang menyerang dia dengan duri pohon cemara ini kecuali sembunyikan dirinya di dalam rimba pohon cemara yang lebat itu, sudah tidak ada tempat yang lebih baik lagi untuk sembunyikan dirinya. Tetapi rimba tersebut terpisah dari tempat berdirinya sedikitnya ada lima tombak jauhnya. Kalau mau dikata dari jarak sekian jauhnya orang bisa menggunakan senjata yang begitu ringan untuk menyerang lawannya tanpa bersuara, maka kepandayan orang itu sesungguhnya sangatlah mengejutkan sekali. Oleh karenanya, maka ia lantas berseru ke arah rimba lebat itu, orang pandai dari mana? Kau tidak memandang matuk kepada aku seorang shikong, perlu apa harus main sembunyi-sembunyian? Tanda petik. Siapanya na, perkataannya itu tidak ada yang menjawab. Kong Jie menjadi uringan sendiri, tetapi kemudian ia berpikir pula, perduli apa? Lebih baik bereskan jiwanya orang ini lebih dulu. Pedang panjangnya yang sudah berwarna merah dengan cepat sudah terayun ke arah tubuhnya pemilik golok maut yang dalam keadaan mabuk. Malaikat remaut yang menggetarkan dunia rimba persilatan itu hampir saja jiwanya melayang di ujung pedang Kong Jie si pedang berdarah. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu tiba-tiba ada suatu kekuatan hebat yang tidak kelihatan meluncur dari samping. Kekuatan yang hebat itu telah membentur pedangnya Kong Jie sehingga miring dan hampir terlepas dari tangannya. Kong Jie yang biasanya kejam dan ganas, kali ini juga merasa terkejut dan rasa takut terlintas dalam otaknya. Ia yakin orang yang turun tangan secara diam-diam itu ada mempunyai kepandayan jauh lebih tinggi daripadanya sendiri. Ketika ia memandang keadaan di sekitarnya ternyata ia tidak dapatkan gerakan apa-apa. Ia yang mempunyai kedudukan tinggi dalam perkumpulan Imokau, ditambah lagi dengan adatnya yang sombong, Sudah tentu tidak mau sudah begitu saja. Selagi hendak mengeluarkan perkataan untuk memancing keluar orang yang menyerang dua kali kepadanya tadi, tiba-tiba di dalam rimba itu terdengar suara orang ketawa dingin. Suara itu mengandung ejekan yang sangat hebat. Kong Jie lalu menghadap ke arah datangnya suara tadi dan berkata dengan suaranya ring, Sahabat, aku si orang Shikong hari ini bisa menjumpai seorang berkepandayan tinggi, sudah merasa sangat beruntung. Tetapi karena tuan tidak mau unjukkan muka, aku yang rendah terpaksa hendak menghampiri kau sendiri. Baru saja perkataan terakhir keluar dari mulutnya, orangnya sudah melesat ke dalam rimba. Tetapi aneh bin ajaib. Dalam rimba itu tampak kosong melompong satu bayangan manusia pun tidak kelihatan. Kong Jie dengan cepat bergerak memutar ke dalam rimba sejauh seratus tombak, tetapi ketika ia keluar dari dalam rimba seketika lantas berdiri melongo. Karena pemilik golok maut yang tadinya menggeletak di tanah kini sudah menghilang dengan tidak meninggalkan jejak. Ini sesungguhnya merupakan suatu pengalaman pahit bagi Kong Jie. Karena setelah ribut sekian lama, jangankan ketemu orangnya, bayangannya saja belum mampu dilihatnya, dan kini tahu-tahu sudah menghilang lagi dari depan hidungnya. Setelah pemilik golok maut dibawa pergi oleh orang yang penuh rahasia itu, tidak antara lama disitu kembali muncul serombongan orang-orang rimba persilatan di antaranya kebanyakan adalah orang-orang Pek Leng Hue, Cie In Pang dan Ban Siu Pang. Tetapi apa yang disaksikan oleh mereka hanyalah keadaan yang sangat mengerikan. Potongan anggota badan manusia, bangkai yang berserakan di sana-sini dan darah merah yang membanjiri tanah. Di suatu tempat pegunungan terpisah kira-kira limali jauhnya dari tempat terjadinya peristiwa yang mengerikan itu, ada terlihat sesosok bayangan orang yang sedang menggendong seorang orang tua berambut ceputih seolah-olah seekor kampret terbang saja layaknya orang ini lari dengan sangat pesatnya. Sebentar kemudian bayangan orang itu kelihatan berhenti di sebuah bukit curam. Bukit itu keadaannya tinggi sekali. Mungkin monyet saja masih susah mencapai puncaknya. Boleh juga dikatakan tempat tersebut merupakan suatu tempat yang jarang diinjak oleh kaki manusia. Bayangan orang itu memakai kedok kain merah, sehingga tidak dapat dilihat wajahnya dan tak dapat ditebak umurnya siapa dia. Dia adalah orang penuh rahasia berkedok kain merah yang menyebut dirinya sebagai pemilik bendera burung laut. Dengan kepandainya yang tinggi sudah ada taranya, ia telah menolong dirinya pemilik golok maut dan membawanya ke suatu tempat yang sangat berbahaya serta jarang diinjak oleh manusia ini. Orang berkedok kain merah itu setelah meletakkan dirinya orang tua dalam gendongannya di atas sebuah batu cadas, kemudian memeriksa dengan sangat teliti, mendadak lantas ketawa bergelak. Benar seperti apa yang kuduga, itu adalah dia. Dengan tangannya ia lantas mengebut ke mukanya pemilik golok maut. Terlihatlah suatu kejadian gaib. Dengan hanya kebutan itu saja pemilik golok maut yang tadinya merupakan seorang tua berambut putih, kini telah berubah menjadi seorang muda yang berwajah cakap dan tampan. Anak muda itu masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pemilik golok maut yang menggetarkan seluruh rimba persilatan ternyata adalah seorang pemuda cakap tampan yang usianya belum lebih dari 20 tahun, ini benar-benar merupakan suatu hal yang sangat aneh. Orang berkedok kain merah itu badannya kelihatan bergemetar, nampaknya hatinya telah terguncang hebat setelah berpikir sekian lamanya, ia lalu mengulurkan jarinya dan hendak menotok jalan darah kematian di badan pemuda tersebut. Ia bermaksud hendak membunuh pemuda yang ganas menakutkan itu, maksudnya buat menolong orang-orang rimba persilatan supaya terhindar dari bencana di kemudian hari. Tetapi pada saat jari tangannya itu hendak meluncur turun, orang berkedok kain merah itu menghela nafas. Ia mengurungkan maksudnya, agaknya merasa tidak tega buat turun tangan. Sebab anak muda masih merupakan satu pemuda yang usianya masih belum cukup 20 tahun. Selain daripada itu, ada sesuatu perasaan yang sulit dikeluarkan, membuat orang berkedok kain merah ini tidak bisa turun tangan. Justru oleh karena itulah pemilik golok maut dapat terluput dari bahaya maut, dan orang berkedok kain merah yang merupakan manusia geib pada masa itu juga terhindar dari kesalahan terbesar yang hampir saja dilakukannya. Orang berkedok kain merah itu setelah bersangsi sejenak, lalu berkata kepada dirinya sendiri, bocah ini karena mendapat karunia Tuhan sehingga merupakan suatu bibit luar biasa yang sukar dicari selamat. ratusan tahun dalam rimba persilatan. Ditambah lagi dengan penemuannya yang serba ajaib, sekarang ia telah mempunyai kekuatan yang sudah menyerupai orang kuat yang mempunyai latihan hampir seratus tahun. Jikalau kepandaiannya itu digunakan pada jalan yang benar, sudah tentu akan menguntungkan dunia rimba persilatan. Tetapi jikalau digunakan pada tempat yang tidak benar, rimba persilatan tentunya akan mengalami pembunuhan besar-besaran yang tidak ada taranya. Hah seorang yang diluarnya begini tampan dan cakep, tidak taunya hatinya begitu ganas dan kejam. Yah, lebih baik aku tolong hidupkan jiwanya dulu untuk menanyakan sebabnya jika ia memang bersifat binatang, terpaksa harus ku bereskan menurut maksudku semula. Setelah berpikir demikian, ia lantas berjongkok tangan kanannya menempel di tempat jalan darah Beng Bun Hiat. Dua jari tangan kirinya lantas menotok sekujur jalan darah di badannya pemuda itu. Orang berkedok kain merah itu hendak menggunakan ilmunya yang tinggi sekali untuk mengeluarkan racun pedangnya Kong Jie dari dalam tubuhnya si pemuda. Ketika tangannya sampai di dada orang, mendadak ia telah menyentuh sebuah benda. Cepat ia mengeluarkan dan melihat benda tersebut, seketika itu matanya gelap berkunang-kunang, hampir saja ia jatuh rubuh. Ia seolah merasakan seperti disambar geledek sekujur badannya bergemetaran. Orang berkedok kain merah itu seperti orang yang tengah mengigau layaknya, mulutnya terus menyebut, liong kuat oh dosa badannya perlahan-lahan berdiri, ia lalu mengangkat kepalanya, matanya mendongak mengawasi langit. Mungkin ia sedang mengenangkan semua apa yang telah terjadi di masa yang lampau, ia agaknya hendak mencari apa-apa yang sudah berantakan. Lama sekali, matanya kembali menatap wajahnya si anak muda sebutir air mata, menetes turun melalui lubang di kedoknya. Selanjutnya, air mat mengalir tak dapat ditahan dan akhirnya membasai kain merah yang menutupi wajahnya. Orang berkedok itu setelah terharu sekian lama, perlahan-lahan pikirannya tenang kembali. Ia berjongkok dengan tangannya ia mengusap-usap wajahnya si anak muda. Seolah-olah lakunya seorang ayah, dengan penuh welas asih mengusap anaknya, mulutnya berkata sendiri dengan suara sedih. Yo Chie Chong. Dia Yo Chie Chong. Kenapa bisa begitu? Dia tidak seharusnya memakai shio. Pemuda itu memang betul adalah Yo Chie Chong, yang asal-usulnya sangat mengenaskan dan pada dirinya ada menanggung beban harus melaksanakan penuntutan balas dendam sakit hati untuk suhunya. Di masa anak Yo Chie Chong pernah bercampur dengan kawanan pengemis dan dari seorang pengemis luar biasa ia telah dapat mempelajari ilmu mengganti rupa atau apa yang disebut make-up pada masa sekarang. Dengan kepandaiannya itu ia bisa menyaru dan merubah dirinya menjadi Yo Chie Hoan, suhunya atau Pang Cukam Lopang. Rupa-rupa kegaiban telah menimpa dirinya silih berganti, pertama dengan secara kebetulan telah menelan mustika Guliong Kau, dan kemudian dapat makan telur burung Raja Wali Raksasa, sehingga menjadikan ia seorang yang kuat seperti sudah mempunyai latihan seratus tahun lamanya. Kemudian dengan secara kebetulan pula ia berjumpa dengan dua manusia aneh rimba persilatan yang telah menurunkan masing-masing ilmu silat mereka yang luar biasa, hingga membuat ia dalam waktu yang singkat berubah seperti orang lain, bukan lagi Yo Chie Chong. Dengan bekal kepandaian yang didapatkan secara tak terduga itu Yo Chie Chong hendak memulai melaksanakan tugasnya untuk menuntut balas. Pemimpin besar 18 perusahaan Piau di daerah Kui Lim Cheng Cheng LT yang mempunyai gelar lutung sakti lengan besi, ada merupakan korban kedua yang binasa di tangannya di antara musuhnya Kam Lopang. Sekarang mari kita balik lagi kepada orang aneh berkedok kain merah itu, setelah pikirannya tenang kembali, lalu melanjutkan lagi usahanya untuk mengeluarkan racun yang mengeram dalam badan Yo Chie Chong. Kira-kira setengah jam lamanya Yo Chie Chong perlahan mulai sioman. Ketika membuka matanya, pertama yang dilihat olehnya adalah warna merah dari kedok orang yang sangat menyolok. Peristiwa berdarah di atas jalan raya antara Kui Lim dan Ho Lam, dengan cepat terbayang kembali dalam otaknya. Ia lalu merasa bahwa untuk kedua kalinya ia telah ditolong oleh orang berkedok kain merah ini, maka dengan cepat ia lantai berbangkit. Begitu ia berdiri, ia telah menjadi kesima, karena pada saat itu ia ternyata berdiri di atas batu cadas di puncak sebuah gunung yang tinggi. Orang berkedok itu masih tetap berduduk tanpa bersuara. Lohu. Baru saja mengeluarkan perkataan Lohu Yo Chie Chong telah dapat lihat rambut dan jengut palsunya berserakan di bawah kakinya. Ia tahu bahwa kedoknya sudah terbuka muka wajahnya merah seketika. Dengan suara merendah ia lantas berkata, Bo Ampua kembali telah tertolong oleh Lo Chie Ampua, dengan ini Bo Ampua ucapkan banyak-banyak terima kasih. Orang berkedok kain merah itu mengawasi Yo Chie Chong sejenak baru berkata, Anak mengapa kau melakukan pembunuhan dengan menyaru sebagai pemilik golok maut menyaru? Di wajahnya Yo Chie Chong yang kecut dingin, nampaknya sangat gusar. Ia sedang memikir, apakah ia harus menceritakan hal yang sebenarnya setelah berpikir sekian lamanya, ia tahu bahwa rahasianya tidak dapat ditutup lagi, maka lalu katanya, Bo Ampua sama sekali tidak menyaru sebagai orang lain. Yo Chin Hoan Pangcu dari Kamlopang sudah binasa pada 20 tahun berselang, sekarang kau telah muncul di dunia Kang Ou dengan wajahnya orang itu. Pangcu dari Kamlopang itu adalah suhu Bo Ampua, HMM tahun ini kau umur berapa? Kira-kira di antara 17 atau 18 tahun? Pangcu Kamlopang sudah binasa pada 20 tahun berselang, apakah orang yang sudah mati bisa menerima murid? Suhu Bo Ampua binasa pada 2 bulan berselang, apa? 2 bulan berselang? Ya, beliau telah dibikin celaka untuk kedua kalinya oleh musuhnya dan binasa pada 2 bulan berselang. Orang berkedok kain merah itu semakin heran, ia agaknya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yo Chin Yee Chong. Kedua kali? Ya, 20 tahun berselang, ketika pusat perkumpulan Kamlopang dihancurkan, orang-orang Kamlopang telah berkorban semua suhu Bo Ampua badannya terluka parah, lengan kirinya terpapas kotung, pingsan dalam tumpukan bangkai manusia. Kebetulan telah diketemukan oleh seorang tabib kenamaan Go Chee Jin, yang sedang mencari obatan di Gunung Bulengsan. Berkat pertolongan tabib itu akhirnya beliau tidak jadi binasa selain daripada suhu sendiri, masih ada lagi 2 pahlawan Kamlopang yang tidak turut binasa. Satu adalah tongcu bagian hukum bernama Cek Kun yang sudah kutung kedua lengannya, satu lagi adalah tongcu bagian pelindung Ciu Lip Tok Ang sudah dibikin kutung. Kedua, pahanya. Cek Kun di dalam kalangan Keng Owada sangat terkenal dengan ilmu mengentengi tubuhnya kata si orang aneh. Ucapan Ciam Pua ini memang benar. Suhu Bo Ampua dengan mereka jadi berjumlah 3 orang, telah sembunyikan diri di dalam satu goa di Gunung Bulengsan hidup dalam terasing sampai 20 tahun lamanya, mereka telah bertekad hendak menuntut balas atas sakit hati mereka. Dan bagaimana kemudian mendapat celaka? Untuk suatu maksudnya hendak menuntut batas, suhu telah membuat senjata istimewa kemudian terkenal dengan nama Golok Maut. Di samping itu juga sudah menciptakan satu tipu silat istimewa yang cuma terdiri dari satu jurus saja. Beberapa bulan berselang suhu telah muncul di dunia Keng Owu untuk mencari musuh-musuhnya yang lama dan hendak menuntut balas dendam kepada mereka. Sayang tindakannya kurang hati sampai jejaknya dapat dibaui orang, salah satu musuhnya mengikuti sampai di tempat sembunyi suhu. Begitulah suhu, dan kedua susiok cek kun dan ciulip tzu bertiga telah dibunuh mati olehnya semua boampu sendiri pada saat itu kebetulan baru keluar mencari bahan makanan, jadi bisa terhindar dari malap takah. Bicara sampai di situ, suaranya sudah kedengaran sedih sekali, air matanya mengambang keluar sebentar kemudian, kembali terlap tegas perasaan gemasnya orang berkedok itu agaknya juga merasa terharu mendengar penuturan itu. Kalau begitu, tujuh kali pembunuhan yang dilakukan dengan golok maut adalah perbuatan suhumu setelah muncul lagi di dunia Keng Owu. Sedang pembunuhan yang paling belakang ini barulah kau yang melakukannya dengan jalan menyaru. Ketika suhu muncul lagi di dunia Keng Owu untuk menuntut balas sakit hatinya, baru berhasil membunuh enam musuhnya lantas menemukan ajalnya. Pembunuhan ketujuh dan kedelapan adalah boampu yang melakukan, sebagai kelanjutan untuk melaksanakan maksud suhu. Bicara sampai di situ, Yo Chie Ye Chong tiba-tiba seperti ingat satu hal, maka ia lantas menanya, Nona Tio Littin yang mempunyai gelar burung hang hitam apakah adalah muridnya Chiampua? Tanda tanya. Benar. Nona Tio pernah berkata hendak mencari pemilik golok maut untuk menuntut balas atas. Kematian ayahnya, dan sekarang keadaan sudah menjadi terang, bagaimana lo Chiampua hendak menyelesaikan soal ini? Orang berkedok itu tampak berpikir sejenak lalu menjawab. Tin Jie hendak melakukan penuntutan balas sakit hati atas kematian ayahnya, itu memang selayaknya bagi seorang anak. Tapi ayahnya Tio Ek Chiu dulu juga pernah turut ambil bagian dalam perbuatan menumpas kam lopang, maka kematiannya itu juga ada akibat atas perbuatannya sendiri. Harap Kasuka ambil perhatian sedikit atas dirinya, aku pasti akan berdaya untuk menghapuskan tali permusuhan ini. Yo Chiye Chong mendengar keterangan orang berkedok yang tegas dan tidak berat sebelah, dalam hati merasa sangat kagum, maka lantas berkata dengan suara sungguh-sungguh. Ucapan lo Chiampua ini sesungguhnya tidak berat sebelah, Bo Ampua pasti akan mentaati perintah lo Chiampua. Anak, apa kau siu? Maafkan kalau aku ada sedikit baul, bolehkah kau menceritakan sedikit asal-usul dirimu? Yo Chiye Chong merasa heran, ia tidak tahu apa maksud orang aneh ini. Tetapi ketika matanya menatap sinar metu orang berkedok yang terlihat dari kedua lubangnya, nampaknya sinar metu itu ada mengandung perhatian besar atas dirinya, maka seketika itu ia lantas terdiam sinar metu orang itu agaknya mempunyai daya penarik yang begitu kuat, sampai ia tidak berdaya menentang kehendaknya. Yo Chiye Chong sebetulnya ada seorang pemuda yang beradat penggi, tapi saat itu ia telah berubah menjadi seorang yang jinak sekali. Penderitaan hidupnya di masa anak-anak merupakan suatu kenangan yang pahit. Asal-usul dirinya yang tidak diketahui, merupakan tekanan batin yang tidak mudah dihapus. Maka tatkala ditanya tentang asal-usul hidupnya, untuk sesaat lamanya ia seperti diombang-ambingkan oleh gelombang kedukaan setelah menghela nafas panjang, ia baru berkata, Boampua sebetulnya ada satu anak biatu, atau lebih mirip kalau dikatakan anak buangan sejak Boampua bisa mengingat, Boampua sudah merupakan satu anak biatu yang hidup seorang diri saja. Tidak mempunyai nama, tidak mempunyai si, juga tidak mempunyai sanak dan kadang, Boampua seolah-olah dijelmakan di dalam dunia ini seorang saja tanpa mengenal ibu bapaknya. Ucapan Yo Chiye Chong ini seolah sebilah belati tajam menusuk ulu hati orang berkedok itu, ia merasa hatinya seperti telah terluka dan mengalirkan darah. Badannya kembali gemetaran. Yo Chiye Chong dengan air matu berlinang melanjutkan penuturannya. Lima tahun berselang, Boampua telah dipungut oleh Suhu, ialah ketua Kamlopang, Yo Chin Hoan Suhu telah memberi pelajaran pada Boampua ilmu silat dan pandang Boampua sebagai anaknya sendiri, maka Suhu adalah merupakan satu-satunya anggota keluarga buat Boampua, dan oleh karena itu Boampua lantas mengikuti senya Suhu. Saat itu agaknya terbayang pula peristiwa mengenaskan di Goa Gunung Bulengsan, kematian Suhunya dan kedua Susyoknya yang menggeletak di antara lautan darah. Maka matanya lantas tampak beringas, suaranya mengandung kebencian hebat. Kawanan iblis itu, katanya meneruskan kembali sudah merenggutkan jiwa Suhu dan Susyok yang merupakan satu-satunya keluarga terdekat dengan Boampua. Tangannya dikepal keras, matanya memandang ke langit, ia berkata kepada dirinya sendiri dengan nada penuh rasa duka dan gemas yang meluap-luap, Bunuh-bunuh aku akan bunuh habis itu semua kawanan iblis yang tidak mempunyai hati perikemanusiaan, orang berkedok itu agaknya sudah terbenam dalam lamunannya yang menyedihkan, ia sesungguhnya sudah kepingin sekali merangkul anak muda di hadapannya untuk menjelaskan segala galanya, tetapi ia paksa menindas keinginan hatinya itu. Dengan demikian, ia seolah-olah membunuh perasaannya sendiri. Bertahun-tahun lamanya ia selalu mengharapkan akan tibanya keganjilan dalam hidupnya, tetapi ketika keganjilan itu datang dalam bentuk kenyataan, ia tidak berani menghadapinya, ia kini malah rela hendak memikul penderitaan seorang diri saja. Dulu karena kesalahan bertindak telah membuat ia mengalami penderitaan untuk seumur hidupnya. Jikalau ia kini menceritakan lagi semua apa yang telah terjadi, tentu akan menimbulkan akibat yang menakutkan. Ia memandang wajah pemuda tampan di depan matanya, di dalam penderitaan batinnya seolah sudah mendapat suatu hiburan. Ia takut kalau nada dari perkataannya bisa menimbulkan curiga bagi Yo Chie Cong, maka ia tidak berani buka mulut. Tapi air matanya kembali mengalir keluar membasahi kain kedoknya. Kedua orang itu masing-masing terbenam dalam alam pikirannya sendiri-sendiri keheningan berlangsung terus sekian lamanya. Yo Chie Cong kembali membuka suaranya memecahkan kesunyian, Bo Ampua ada suatu permintaan yang tidak layak. Orang berkedok itu agaknya tersadar dari lamunannya setelah menyahutoh, ia lantas balas menanya. Anak, kau ada permintaan apa? Tentang rahasia diri Bo Ampua ini harap Lo Chie Cong pegang teguh dulu, boleh. Perkumpulan Imo kau mengapa memerintahkan orang untuk mengejar Bo Ampua? Bahkan telah memastikan bahwa Bo Ampua bukan pemilik golok maut aslinya, adakah Lo Chie Cong tahu sebab musababnya? Soal ini ada merupakan suatu teka teki besar, terpaksa harus diselidiki dengan perlahan entah ilmu apa yang digunakan oleh si pedang berdarah Kong Chie, Bo Ampua cuma merasa. Setelah mengendus bau harum, lantas. Pedang berdarah yang digunakan oleh Kong Chie, adalah benda pusaka peninggalan zaman peperangan. Pedang itu dulunya ada pedangnya Mo Chun Chia, entah bagaimana bisa terjatuh ke dalam tangannya. Orang berkedok itu bicara sampai di situ, seolah ingat sesuatu maka setelah berhenti sejenak lalu berkata pula, kehebatan pedang itu terletak pada biji mati mutiara merah darah yang ada di gagang pedang. Mutiara merah itu bisa mengeluarkan kabut harum. Orang yang dibikin mabuk oleh kabut harum itu, harus memerlukan waktu 2 hari 2 malam lamanya baru bisa mendusin orang yang memegang pedang, dengan kekuatan tenaga dalamnya, dari tangan yang memegang pedang mendesak keluar kabut merah dari dalam mutiara itu keluar pedang. Titik buat orang yang mempunyai kepandayan sudah tinggi sekali, bisa memancarkan sinarnya pedang sampai 5 kaki jauhnya, ditambah lagi dengan awak pedang dan tangannya sendiri yang panjang, serangannya itu dapat melukai sejarak satu tombak lebih jauhnya. Yo Chie Cong agaknya sangat ketarik oleh keterangan itu, ia semakin kagum terhadap orang berkedok ini yang ternyata memiliki pengetahuan sangat luas dalam rimba persilatan dan segala rupa senjata. Apakah sudah tidak ada benda lainnya yang digunakan untuk menundukkan pedang itu ada cuma sulit sekali. Bagaimana sulitnya? Bu Ampua ingin tahu penjelasannya. Kalau bisa melatih ilmu kekuatan tenaga hawa serupa Chao Yae dan sebagainya, di waktu menghadapi musuh yang mempunyai senjata demikian, harus dengan menggunakan ilmu Chao Yae-nya untuk melindungi sekujur badannya, dan mencegah tersentuhnya sinar pedang dan kabut merah. Tidak kelihatan itu, kemudian dengan kekuatan tenaga tangan yang sangat tinggi, dikeluarkan serangan secara beruntun, supaya lawan itu tidak berdaya memusatkan kekuatan tenaga dalamnya ke tangan yang memegang pedang. Dengan demikian, maka kabut harum dari mutiara itu dengan sendirinya juga tidak bisa dikeluarkan. Tapi orang yang melatih ilmu beginian, selama seratus tahun ini belum pernah ada orang dengar, Yo Chie Cong setelah mendengar keterangan tersebut, diam-diam merasa malu sendiri. Dari si pengai linglung di Pulau Batu Hitam di Lemhei, ia telah dapatkan pelayaran ilmu Tian Goan Chin Chow, yang juga termasuk ilmu Chao Hiei sebab tidak mengerti untuk menghadapi musuh yang bagaimana ilmu demikian itu, maka ia tidak pernah gunakan ilmu itu. Hampir saja ia kehilangan jiwanya. Dalam hatinya berpikir, tapi mulutnya tidak mengatakan apa-apa sedang orang berkedok kain merah itu beberapa kali hendak menceritakan rahasia dalam hatinya, tapi perkataannya yang baru sampai di mulut lantas ditelan kembali, ia masih khawatir akibatnya yang sangat menakutkan. Setelah pikirannya berputar sekian lama, ia telah mengambil keputusan hendak membiarkan kejadian mengenaskan di masa yang sudah lampau itu terus tertanam dalam lubuk hatinya setelah menghela nafas dalam, ia baru berkata dengan suara agak gemetar, anak kita sudah waktunya untuk berpisah. Yo Chie Cong cuma bisa anggukan kepalanya. Anak ji kalau kau tak menolak aku ingin menurunkan pelajaran tipu silat maukah kau? Yo Chie Cong tiba-tiba ingat dirinya si Hueshlo gila, pengail linglung yang masing-masing telah menurunkan pelajaran tipu silat istimewa padanya, maksudnya ialah suruh ia mewakili kedua. Orang aneh itu untuk memenuhi janji dalam pertandingan dengan muridnya orang aneh dalam merimba persilatan Leng Jie Hong. Dan sekarang orang berkedok ini kembali hendak menurunkan pelajaran silat padanya, entah suruh ia melakukan pekerjaan apa lagi? Maka ia lantas menjawab. Ciampuat pernah melepas budi dengan menolong jiwa Boampuat sampai dua kali, jika ada urusan apa-apa yang memerlukan tenaga dari Boampuat. Eh anak, perkataanku ini apa maksudnya? Perkataan Boampuat ada keluar dari hati yang sejujurnya. Haha apa kau kira aku menurunkan pelajaran silat kepadamu ada memerlukan bayaran? Yo Chie Ye Chong merasa jengah sendiri, ia tadi memang berpikir demikian. Berkata pula orang berkedok itu. Aku menurunkan pelajaran ilmu silat padamu cuma ingin meninggalkan satu peringatan atau kenangan antara aku dengan kau. Meninggalkan satu peringatan. Ya, anak sekarang barangkali kau masih tidak mengerti maksudku ini, tapi ada satu hari kau nanti pasti akan mengerti sendiri. Yo Chie Ye Chong bingung ia tidak mengerti apa maksud perkataan orang berkedok ini yang hendak meninggalkan satu peringatan baginya. Namun ia juga tidak mau pikir terlalu dalam. Ia hanya menjawab sekenanya. Jikalau pada saat itu, Yo Chie Ye Chong mau memperhatikan kelakuan yang luar biasa dari orang berkedok itu kepada dirinya dan menanyakan sebabnya, mungkin ia dapat memecahkan rahasia mengenai dirinya. Tapi sayang ia tidak berbuat demikian. Orang berkedok itu kini mulai dengan pelajarannya dengan hafalan dan prakteknya, supaya Yo Chie Ye Chong faham benar-benar. Yo Chie Ye Chong ada satu anak jerdik luar biasa, ditambah dengan kegaiban yang ia alami membuat ia mempunyai kekuatan otak yang luar biasa. Maka untuk mempelajari segala ilmu silat sekejapan saja sudah matang betul. Anak, tipu silat ini adalah hasil ciptaanku sendiri yang menggunakan tenaga dan jerih payah selama hidupku. Tipu silat ini aku namakan menggeser tubuh menukar bayangan bagi orang kangong biasa saja, nanti akan kau bikin bingung oleh tipu silat ini. Yo Chie Ye Chong saat itu perhatiannya sudah tertarik benar oleh tipu silat yang aneh luar biasa ini. Ia makin lama memikirkan makin merasa kegaibannya tipu silat ini benar-benar seperti ilmu setan menghilang. Justru ilmu silat itulah yang digunakan oleh si orang berkedok untuk menolong jiwanya pemilik golok maut yang kemudian diketahuinya ada dirinya Yo Chie Ye Chong yang menyaru dari ancaman pedangkong Chie Ye. Terima kasih telah menonton!